Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Santo Matius dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari Yesus masuk ke baik Allah ketika ia sedang mengajar datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya mereka bertanya Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal ini dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu Jawab Yesus kepada mereka aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu Dan jika kalian memberikan jawabannya aku pun mengatakan kepada kalian Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu Nah dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes dari surga atau dari manusia Mereka lalu berunding satu dengan yang lain Jika kita katakan dari surga ia berkata kepada kita Kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadaku Tetapi jika kita katakan dari manusia kita takut kepada orang banyak Sebab semua orang menganggap Yohanes itu Nabi Mereka lalu menjawab kami tidak tahu Maka Yesus pun berkata kepada mereka Jika demikian aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudara yang terkasih bacaan pertama Ini berbicara tentang seorang tokoh Namanya Biliam Namanya Biliam Siapa Biliam itu? Ada yang kenal? Mungkin ada yang namanya Biliam disini? Suster kenal Biliam? Bukan tetangga sebelah ya Biliam ini seorang Nabi Namun dia bukan Nabi Israel Dia bukan dari bangsa Israel Bahkan menurut Kalau kita baca lebih detail lagi Dia berdasar dari Mesopotamia Daerah Irak Dan Biliam ini dipanggil oleh seorang Laja Raja Balak dari Muab Muab itu sekarang ada di daerah Yordania Sebelah timur Laut Mati Sekarang Dan kenapa dipanggil oleh Balak Raja Muab? Karena bangsa Israel ini sudah ada di tanah Muab Dan sudah siap melewati tanah Muab Untuk memasuki tanah terjanji Atau memasuki kanaan Dan Balak ini sangat cemas dengan keadaan ini Makanya dia memanggilnya Biliam Dengan satu misi untuk mengutuk bangsa Israel Itu tugasnya Namun dalam prosesnya ada sesuatu yang terjadi Biliam tidak bisa mengutuk bangsa Israel Bahkan dia memberkati bangsa Israel Tidak hanya sekali Tidak hanya dua kali Bahkan sampai tiga kali Sudah diminta untuk mengutuk Malah jadi berkat Diminta lagi Berkat lagi Dan Biliam bilang Ini semua karena karya Allah Israel Di dalam dirinya Dan salah satu bentuk pewartaannya Atau berkatnya kepada Israel Bahwa kelak akan ada Raja Mesias yang datang dari Israel Kemudian mungkin pertanyaannya Apa hubungannya dengan bacaan Injil Romo? Kayaknya jauh sekali ya Kalau kita coba hubungkan dengan bacaan Injil Injil hari ini berbicara tentang Para penatuan dan para imam-imam kepala Yang bertanya kepada Yesus Kamu melakukan hal-hal ini Dari siapa kuasanya? Yang memberi kamu otoritas siapa? Hal-hal ini yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah Yesus baru saja mengusir Para pedagang-pedagang dari baik Allah Tentu saja Tentu saja para imam kepala Para penatua bangsa Yang memiliki otoritas di baik Allah Bertanya Kamu kok melakukan itu? Dari kuasa siapa kamu melakukan itu? Nah Tuhan Yesus sangat bijaksana Dia lempar balik pertanyaannya ya Menurut kalian Yohanes pembaptis dan pembaptisannya dari mana? Dari Tuhan kah? Atau dari manusia? Kalau hanya sekedar dari manusia Ya berarti yang dilakukan Yohanes pembaptis ini Sebuah kebohongan Tapi kalau dari Tuhan Berarti ini adalah kebenaran Dan ingat Yohanes pembaptis Itu mewartakan Yesus Dan kalau pewartanya benar Berarti Yesus juga benar Dari Allah Nah bingung ya Para penatua bingung Ini mau jawab apa? Dan akhirnya mereka Ya coba-coba pinter gitu ya Bilang kami tidak tahu Dan Yesus bilang ya Saya juga tidak akan menjawab Karena Yesus tahu Bahwa Orang-orang ini tidak peduli dengan kebenaran Orang-orang ini hanya butuh Apa yang mereka mau dengarkan Tidak ada urusannya lagi dengan mereka Jadi kita lihat disini Balaam, Beliam Dan Yohanes pembaptis ini Sepertinya memiliki kesamaan Sama-sama menjadi sarana Tuhan Untuk menyampaikan berkat Berkat itu apa sih Romo? Berkat itu adalah Mengatakan hal baik Bahasa Latinnya adalah Benedicere Nanti silahkan tanya ke frater-frater ya Kata Benedicere artinya apa? Berkata dengan baik Bergata yang baik Dan harapannya saat kita berkata yang baik Ini menjadi realitas Karena ini adalah sebuah doa Seperti kita memberkati anak kita Sebelum berangkat sekolah ya Kita berkati supaya rajin belajar Supaya belajarnya rajin Ya sama saja ya Supaya aman segala macam ya Ini adalah kata yang baik di dalam doa Dan harapannya menjadi kenyataan Dan ini panggilan buat kita semua Menjadi sarana Tuhan Sebagai pewarta berkat Dan ini gak mudah pada zaman sekarang Zaman sekarang Zaman digital Ya segala informasi dengan mudah kita akses Dengan jari kita Ya saat kita pegang HP Semua informasi keluar disitu Tapi banyak juga informasi-informasi yang tidak benar Disinformasi Banyak kebohongan Banyak hoaks Yang seolah-olah benar Dan tidak hanya kebohongan Informasi yang kita dapatkan juga Banyak berbicara tentang Kata-kata kutuk Kutuk itu kebalikan dari berkat Yang berarti berkata buruk Berkata jelek Berkata kebencian Banyak yang nyinyir Banyak yang ngegosip Banyak yang menjelek-jelekan Banyak yang menghina Ini kita lihat realitas sehari-hari Namun kita dipanggil Bukan untuk penyebar kutuk Bukan penyebar kebohongan Tapi kebenaran dan berkat Jadi biarlah berhenti Segala disinformasi dan kebencian itu Dan kita mulai Kultur baru Tradisi baru Menyebar kebenaran dan kebaikan Bagaimana caranya Romo? Ya kalau ada orang yang berhasil Cobalah jangan nyinyir Cobalah jangan iri hati Kita bilang apa? Puji Tuhan Kalau ada orang Yang berbuat salah Bagaimana Romo? Ya jangan dimaki-maki Jangan digosipin Tapi kita koreksi baik-baik Dan kita ajak kembali kepada Tuhan Disinilah tugas kita Seperti Yohanes Pembaptis Mewartakan kebenaran Mewartakan berkat Dan kita berharap Apa yang kita katakan Menjadi yang baik Dan menjadi kenyataan Menjadi pewarta kebenaran Pewarta berkat Amin Terima kasih Terima kasih.